Hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys guys gimana masih pada semangat kan puasanya Nah emang paling best nih ya Ngabu burit sekaligus buka puasa bareng kita guys Kali ini aku mau pesta seafood yang super gurih Yang bikin kita semakin semangat untuk buka puasanya Nah di kepiting bagan si tungkur aja Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya Pertama-tama dibelah kepitingnya Lalu si kepiting disikat ya untuk dibersihkan Masukkan kepiting ke dalam minyak panas Biarkan kepitingnya berenang-berenang di dalam lautan minyak panas Sampai mateng loh guys Nah kalau sudah mateng angkat kepitingnya ya Digeprek kepitingnya biar lebih gampang pas dibuka dan dimakan nanti Buat kalian yang suka makan kepiting langsung merapat ya guys Mau manjain lidah dengan lobster? Ini dia lobster yang endulnya terkenal gokil Nih aku kasih tau prosesnya ya Pertama-tama bersihkan lobster Lalu potong lobsternya Masukkan lobster ke dalam minyak panas Biarkan lobster menyelami lautan minyak panas selama beberapa menit sampai matang Kalau sudah mateng Angkat lobsternya ya Duh lobsternya bikin ngingler nih guys Ini dia nih cumi dan udang yang siap menggoyangkan lidah aku ya guys Yuk kita masukkan cumi dan udangnya ke dalam minyak panas ya Biarkan cumi dan udang berenang-renang di lautan minyak panas selama beberapa menit Sampai matang sempurna Kalau sudah matang jangan lupa diangkat ya guys Untuk sausnya masukkan bumbu jahe Lalu cabai Taburkan garam Tuangkan kecap Masukkan kepiting Lobster Cumi dan udang yang sudah dimasak sebelumnya Biarkan mereka berenang-renang cantik ya di lautan sausnya Hmm Yum-yum Kalau sudah matang terus di plating di atas kapal ini guys Nah sekarang seafoodnya udah siap berlayar menuju lambung aku nih guys Duh aku udah gak sabar banget loh guys Keliatannya enak banget ya Terus isinya satu paket gini tuh gak cuman kepiting tapi dia ada cumi Ada udangnya juga Tuh Ampun Tangannya aja segede gini Gede banget Ini puas banget Parah 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 Kebetulan ini aku paling suka di seafood kayak gini nih kepiting Makanya langsung geragas ya Tuh ini parah guys Bumbunya Aduh Pecah Pecah Bumbunya ini bener-bener sedap banget ya Tuh Wow Ini gede banget dong Kak Langsung ya guys Langsung ya Langsung kita makan ya Mari makan Daging kepitingnya gurih-gurih manis tebel gitu guys Aduh dagingnya enak banget Parah Pedasnya pas banget Tekstur dari itu kepitingnya Dia bener-bener empuk Terus kayak kenyal Manis Dan fresh Biasanya kalau manis itu fresh ya Di cover ya Lihat nih di cover sama bumbunya yang Bumbunya itu pedas Tapi gak terlalu pedas Emang paling seru dan endul Kalau makan kepiting Serasa barbar banget nih guys Bumbunya manisnya sampai dalam-dalam tulang Parah Ini harus kita nasiin Kak Iya Karena ini enak banget parah Ini sih kegokilan banget guys Kalau kita lagi makan kepiting kayak gini Di uwek-uek sama sangu Nah Buat kamu Thank you loh Kak Wuhuuu Kita lamotin guys Dagingnya penuh Makan kepiting kayak gini Bikin aku berasa babak belur nih guys Saking endul dan nagihnya Aku gak mau berhenti-berhenti Hmm Ini enak banget Rasanya yang gurih dan sedap Makin sedap kalau dimakan bareng nasi Nah biar gak nyesel Kita duwetkan kepitingnya sama nasi ya Biar rasanya tuh semakin lengkap Guys Lihat deh Ini langsung cirna 12 Meskipun pedas tapi tetap aja ya Tetap aja Karena endul Tapi Ya itu kayaknya juga lebih endul ya Parah Ini ada lobster Kak Oke kita lempaskan dulu Aduh Aduh Gede banget Nih Kak Nih Parah Ini daging bener-bener berlimpah Oh 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 Kita sambelin dulu Kak Oke Makan aja kita makan Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Salah Dagingnya bener-bener manis banget Penyel Teksturnya juga kayak Aromanya tuh bener-bener Karena kenapa? Karena kalau masak seafood itu Dia riskan banget harus bener-bener Ehh Fresh banget Sekarang mau aku sambulin dulu Ya Nih Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Sensasi pedasnya saus yang dipadukan dengan juicinya lobster Bener-bener kerasa spesial Lobster ditemani sepiring nasi jadi perpaduan yang paling sempurna Gawat guys Lobsternya langsung berontak di dalam mulut aku nih Hmm Manis dan gurihnya gak tertahankan guys Tandanya Lobsternya masih fresh banget loh Alhamdulillah Aku udah kenyang banget Makanannya enak-enak Wuuuuy Astagfirullahaladzim Anwar Ini dihajar semua nih Emang gak takut kolesterolnya kamu? Ini semua makanan berkolesterol tinggi loh Aduh Kak Soni Lebih dari 10 tahun Ini mengandung asam lemak esensial yang paling lengkap Yaitu Omega 3 6 9 Plus GLA Yang terbukti efektif Untuk mengurangi kadar kolesterol atau lemak darah Sekaligus Memelihara kesehatan pembuluh darah Jadi bisa nurunin resiko serangan jantung dan stroke Masya Allah Ini dia nih yang aku cari nih Cara minumnya gimana nih? Minumnya gampang banget Kak Kalau kadar lemak darahnya lagi tinggi Minum 1 soft kapsul 2-3 kali sehari Nah kalau buat menjaga lemak darah tetap stabil Cukup diminum 1 soft kapsul setiap hari Terus kalau lagi puasa kayak gini Minumnya itu pas buka puasa dan pas sahur Kak Masya Allah Aku minum ya Iya cobain deh Tapi abis ini temenin aku makan yang enak-enak lagi ya Oh pasti dong Kalau udah minum Omepros kita makan yang enak terus Iya gak usah takut gak usah khawatir Ini aku akan minum Gimana best kan? Alhamdulillahirrohabilalamin Anwar makasih banyak ya Sama-sama Kak Omepros bantu kurangi lemak darah Makan lagi yuk Yuk jadi masak khawatir dan takut Ya Yuhu abis ini aku sama Mas Dimas masih mau makan buka puasa sama yang manis-manis nih Tetap dibikin lapar ya guys Lapar terus Balén Bahar Kalian Kalian しい En Ty